Intro Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola kunci biru, yaitu chapter yang ke-232. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pandemaga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perial kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan sikatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Menggah sepak bola kunci biru, chapter yang ke-232, berjudul High Kevolution. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah evolusi tingkat tinggi atau perkembangan tingkat tinggi. Judul tersebut merupakan sebuah gambaran keadaan yang nantinya bisa kita saksikan sama-sama. Ketika para pemain dari tim Uber dan juga tim Basar Muncan berhasil menunjukkan gaya permainan baru mereka yang sudah berada di level sepak bola kelas dunia. Singkat cerita, tepat setelah peluitan dari mulanya kickoff yang kelima sudah dibunyikan, maka tanpa pikir panjang, Kaiser pun langsung membawa lari bola itu sendirian menuju ke area pertahanan dari tim Uber pada sisi sebelah kanan lapangan. Melihat semua kejadian tersebut di depan matanya, Baru pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel itu, dia pun dengan cepat akhirnya langsung berlari untuk mengejar Michael Kaiser dengan niat untuk menghentikannya dan juga menjatuhkannya sambil berkata seperti ini kepada Kaiser. Woy, majulah sini! Dasar bocah biru bertato. Mendengar tantangan tersebut dari King Baru, Kaiser pun langsung meresponnya sambil menandang bola yang ada di kakinya menuju ke arah Alexis Ness. Haha, jangan sombong kau! Karena pada kesempatan ini, akulah yang akan mengalahkanmu! Hal yang serupa pun terjadi juga dari sudut pandang Alexis Ness. Dimana tepat ketika bola dari Kaiser sudah mendarat tepat di kakinya, maka Ness pun akhirnya langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Hah? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa Baru langsung melakukan pressing menuju ke arahku? Padahal selama ini Baru selalu berperan sebagai seorang striker yang fungsinya hanya akan menunggu bola datang untuk dioper menuju ke arahnya. Tapi entah kenapa, dengan perubahan yang seperti ini, maka pasti ada sesuatu yang sedang tidak beres. Oleh karena itu, aku akan membantu Kaiser lepas dari penjagaan Baru. Dengan cara memancing Baru supaya mau berlari menuju ke arahku untuk dapat merebut bola ini. Walaupun hal itu terdengar sangat sederhana, tapi ternyata semua rencana dari Ness berhasil. Dimana pada pandang selanjutnya, Draco, Sendo dan juga Baru akhirnya langsung berlari menuju ke arah Ness untuk dapat merebut bola itu dari kaki Ness. Tapi sayangnya, kali ini mereka bertigilah yang malah harus kembali dibuat kecewa. Karena kenyataannya, kemampuan individual dari Ness jauh lebih hebat daripada mereka semua. Hingga di momen itu, Ness pun berhasil melewati penjagaan ketat yang dilakukan oleh Draco dan juga Sendo. Serta tanpa pikir panjang, dia pun kembali mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Michael Kaiser lagi. Yang kebetulan pada saat itu sudah mampu berdiri dengan bebas, tanpa ada satu pun penjagaan ketat yang dilakukan oleh King Baru lagi. Nah, disinilah poin menariknya. Karena pada momen itu, Kaiser yang nampak sangat emosi akhirnya langsung masuk ke dalam mode MetaVision-nya. Dan dia pun dengan cepat langsung berlari menuju ke area jatuh pertahanan dari tim Uber sambil terus melewati mereka semua satu persatu. Hingga tepat ketika Kaiser sudah berada di depan area angkota penalti, maka dia pun akhirnya langsung memutuskan untuk segera menembakkan bola itu. Melalui sebuah sudut sempit di antara penjagaan ketat dari Ari Ujubei dan juga Oliver Raikou. Walaupun di momen itu, semua orang sudah berharap bahwa Kaiser pasti mampu mencetak gol yang ketiga. Tapi sayangnya, hal yang sangat berbanding terbalik justru malah terjadi pada momen itu. Di mana pada halaman ini, ternyata masih ada Don Lorenzo yang mampu membaca dengan sempurna kemanakah arah tembakan dari Michael Kaiser. Sampai tanpa pikir panjang, Lorenzo pun langsung berlari menuju ke arah ruang sepit di antara Aikou dan juga Ari Ujubei. Lalu dia pun langsung menggunakan kepalanya untuk dapat menahan dengan sempurna tembakan Kaiser Inback yang saat itu berhasil melesat dengan cepat melewati lini pertahanan dari tim Uber. Akibatnya, tendangan dari Kaiser tersebut seketika berhasil digagalkan dan bola pun kiri langsung terpental jauh menuju ke sisi sebelah kiri lapangan. Nah, disanalah peran dari Isagi Ujubei akhirnya mulai terlihat. Di mana pada momen ini, Isagi pun ternyata sudah mampu memprediksi mengenai semua hal yang akan dilakukan oleh Michael Kaiser. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun langsung berlari dengan cepat untuk dapat merebut bola liar itu. Serta, Isagi pun juga sudah berniat untuk segera menembakkan bola itu lagi menggunakan teknik tendangan langsungnya alias teknik direct suit-nya. Tapi sayangnya, untuk yang kesekian kalinya, rencana dari Isagi tersebut akhirnya kembali berhasil digagalkan oleh Oliver Aikou. Di mana pada kesempatan itu, Aikou pun langsung melompat lebih dulu tepat di hadapan Isagi Ujubei dan dia pun langsung menyudul bola tersebut menuju ke arah yang berlawanan. Namun ternyata, kemampuan mata MetaVision dari Iori berhasil memprediksi semua hal itu juga. Sampai pada halaman selanjutnya, Iori pun mampu merebut bola liar tersebut dari kaki pemain Timu Ber dan dia pun langsung berlari dengan cepat pada sisi sebelah kiri lapangan. Menyaksikan semua kejadian tersebut di depan matanya, barupun seketika langsung menjadi emosi. Hingga tanpa menunggu lama, barupun segera melakukan presi dengan ketat menuju ke arah Iori. Supaya, Iori tidak bisa mengoper bola itu lagi kepada Isagi Ujubei. Meskipun pada awalnya, Iori masih mampu mempertahankan bola tersebut, tapi pada panel selanjutnya, tiba-tiba saja dari arah yang berlawanan munculan Niko Ujubei lagi. Di mana pada momen tersebut, Niko pun dengan kemampuan mata MetaVision-nya akhirnya berhasil merebut bola itu dari kaki Iori. Serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung berlari dengan cepat menuju ke area pertahanan dari tim Batar Mujan sambil berkata seperti ini kepada teman-temannya. Woi, baru! Tembakan seperti apa yang saat ini ingin kau lakukan? Karena jika masih menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya, maka Isagi dan juga Michael Kaiser pasti akan mampu kembali menghentikannya. Jadi berdasarkan hal itu, sekarang gaya permainan seperti apa yang saat ini ingin kau lakukan? Menengar ucapan tersebut dari Niko Iki, Lorenzo pun dekat cepat seketika langsung menyambungnya. Haha, Uber saat ini sudah berevolusi untuk mengikuti gaya permainanmu. Oleh karena itu, cepat perintahkanlah kami dan tunjukkan kepada kami apa yang akan kau lakukan. Melihat dan mendengar semua ucapan tersebut dari Niko dan juga Lorenzo, baru pun kini kembali meresponnya lagi. Diam, bekerjalah dan ikuti bergerakanku. Karena aku pasti akan bisa mencetakul yang ketiga. Dan aku pun akan membuktikan kepada dunia bahwa hanya aku sajalah satu-satunya penyerang terhebat yang ada di dalam Liga Neo Egoes. Nah, hal yang serupa pun terjadi juga dari sudut pandang timbas Tartmuncan. Dimana pada pandang selanjutnya, kini giliran Yorila yang akhirnya mulai melakukan sebuah analisa singkat terhadap permainan dari semua orang di dalam lapangan sambil berkata dengan tenang di dalam hatinya. Wow, jadi ini adalah pertandingan di level sepak bola internasional. Di satu sisi, Uber secara keseluruhan berhasil menunjukkan gaya permainan hebat yang sama sekali tidak bisa aku imbangi. Mulai dari gaya permainan super cepat yang didukung oleh sekilin individual para pemainnya, sampai dengan taktik yang jenius dan juga sulit untuk diprediksi. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa selama ini Isagi terus berjuang sendirian di antara para monster di dalam lapangan yang memiliki partnernya masing-masing. Mulai dari King Baro yang mendapatkan dukungan penuh oleh semua pemain inti dari tim Uber. Sampai dengan Michael Kaiser yang didukung penuh oleh Alexis Nes serta semua pemain lainnya yang ada di dalam tim basar puncan. Intinya, bagi seorang Hiyorio, pertandingan di dalam lapangan yang penuh dengan monster kuat seperti ini sangatlah menyenangkan sekali. Sampai pada panel berikutnya, Hiyori yang saat ini semangatnya mulai terbakar, akhirnya mampu terpacu untuk bisa masuk ke dalam bis modenya alias mode flow-nya. Setelah dirinya diteriaki oleh Isagi Oichi untuk bisa segera bergerak menuju ke area pertahanan mereka. Demi dapat menggagalkan pola serangan super cepat yang saat ini sedang dibangun oleh para pemain dari tim Uber. Wow, menarik banget ya! Sayangnya, semua pola permainan super cepat yang ada pada chapter 232 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika Hiyorio baru saja mengaktifkan sebuah kekuatan terpendam yang selama ini selalu tertidur di dalam dirinya. Beruntungnya untuk minggu depan, manggang kucibiru sama sekali tidak libur. Yang artinya, hanya butuh waktu kurang dari 7 hari saja untuk bisa tahu kelanjutan cerita seperti apa dari Isagi dan juga Hiyorio. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam!